Jika Anda datang ke Karanganyar, tidak salahnya untuk mampir mencicipi kuliner khas Karanganyar, yaitu Soto Karang. Apa saja yang membuat Soto Karang ini berbeda dengan Soto lainnya? Berikut liputannya. Di Karanganyar Jawa Tengah terdapat kuliner unik yaitu Soto Karang. Namun jangan terkecoh, meski namanya Soto Karang, bukan berarti Soto ini berisi karang. Soto Karang ini berbeda dengan Soto kebanyakan yang ada. Karena sekilas, Soto Karang ini memiliki tampilan seperti sop buntut maupun sop iga. Meskipun namanya Karang, Soto di sini menggunakan daging iga sapi dan dicampur dengan menggunakan bahan serta bumbu dari rempah-rempah pilihan. Salah satu pelanggan Soto Karang, Daman Setiawan mengaku sangat menikmati rasa dan kelembutan daging sapi yang terdapat di Soto Karang. Kalau kamu jalan-jalan di Karanganyar, jangan lupa mampir di Soto Karang. Soto-nya khas Karanganyar yang berelamatkan di jalan lau, tepatnya di depan alun-alun Karanganyar. Terasanya enak. Mas, ini sudah saya, ini kan ikannya, jadi ketika digigit itu terasa sekali rupanya itu. Dan kuahnya ini kental, jadi mantap deh, pokoknya recommended. Untuk pemilihan nama dari soto karang ini sendiri, diambil dari nama kota asalnya, yaitu karang anyar. Sedangkan karang sendiri juga memiliki makna yaitu seperti sebuah karang yang ada di lautan, yang memiliki ciri-ciri keras seperti halnya dengan tulang igas api yang ada di soto karang ini. Soto karang ini berlokasi di depan alun-alun kantor Bupati Karang Anyar. Soto karang ini buka setiap hari dari jam 7 sampai habis. Untuk harga perporsi dari soto karang ini sendiri, mulai dari 10.000 hingga 20.000 rupiah. Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Karang Anyar, Jawa Tengah.